sudah Bapak bisa dimiliki ya sudah Pak sudah live hadirin yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah salam sejahtera bagi kita semua dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan sidang promosi ini dibuka sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan sempatan kepada Promofendus Saudara Rahmi Kumala Gidiasari untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul relasi antara ruang dengan pembatik pada usaha batik tulis tradisional di Jawa Tengah dan menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini Saudara Promofendus melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim promotor dengan susunan yang pertama Dr. Agus Sahari dari ITB sebagai ketua tim pemimbing Andar Bagus Sriwarno PSD dari ITB sebagai anggota tim pemimbing Dr. Gregorius Prasityo Aditama dari ITB sebagai anggota tim pemimbing Sedangkan penyanggah pada sidang ini adalah yang pertama Dr. Imam Santosa MSN dari ITB Dr. Yan Yan Sunarya dari ITB dan Kadek Heri Sanja PSD dari BP Hadirin yang saya hormati Selanjutnya saya mohon saudara promotor Dr. Agus Sahari untuk menyampaikan kurikulum kita Promofendus dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban akademik atas diterimanya disertasi ini kepada ketua tim pemimbing saya Silakan Kandidat Dr. Rahmi Kumala Widyasari Lahir di Pekanbaru pada tanggal 6 Januari tahun 1979 Lulus sebagai sarjana teknik tahun 2003 dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Sugiyah Pranata dan program magister desain FSRD ITB pada tahun 2006 Rahmi kini mengajar di program studi desain interior Universitas Binanusantara Bandung sejak tahun 2018 Yang bersangkutan juga banyak terlibat dalam sejumlah penelitian bidang interior ergonomi dan perilaku manusia di tempat kerja Semenjak menempuh pendidikan S3 Sudara Rahmi telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada sejumlah proseding nasional maupun proseding internasional serta diterbitkan baik dalam bentuk proseding tersebut jurnal nasional maupun jurnal internasional Pada tahun 2016 Sudara Rahmi terdaftar sebagai mahasiswa program doktor ilmu seni rupa dan desain sekolah pasal sarjana ITB Selama studi yang bersangkutan hampir tidak menghadapi kendala baik akademis maupun pribadi Demikian pula sejumlah mata kuliah dan pentahapannya dapat diselesaikan dengan baik serta juga persyaratan administrasi akademik telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di SPS ITB Ketertanikan yang bersangkutan pada desain interior dan aktivitas manusia telah terlihat sejak menempuh program S2 di ITB dan ketertarikannya itu berlangsung secara konsisten terutama dalam kaitan efektivitas dan pelaku kerja Ruang budaya yang selama ini luput dari perhatian penelanah bidang ketata ruangan Fenomena inilah yang kemudian memicu minat awal Sudara Rahmi melakukan penelitian untuk mencari relasi antara ruang dengan pekerja di kawasan hunian industri kecil perbatikan minat dan kajian bidang ini di lingkungan perguruan tinggi desain masih terbatas sehingga dapat dikatakan sebagai perintis keinginan baru di Indonesia kemudian Rahmi berhasrat melanjutkan planetanya lebih mendalam yang kemudian menentukan topik penelitian doktornya berjudul relasi antara ruang dengan pembatik pada usaha batik tulis tradisional di Jawa Tengah tim bibing oleh saya sendiri Agus Sahari Dr. Andar Bagus Riwarno dan Dr. Pasetio Aditama proses penelitian berupa pengumpulan data eksperimen lab simulasi digital hingga analisis berlangsung lancar berkedekatan yang bersangkutan dengan lingkungan industri kecil perbatikan di Jawa Tengah dan ketersediaan dan dukungan lab ergonomi di lingkungan FSRB ITB terutama dalam mengakses data, wawancara eksperimen maupun perolehan dokumen penting untuk menunjang penelitiannya data-data yang terkumpul diproses sesuai dengan metode penelitian yang dirujuk serta dievaluasi secara berkala sehingga memperoleh hasilan penelitian yang fokus dan mendalam dari sejumlah data tentang proses kerja pembatik di sejumlah industri tradisional Sudayarami melakukan studi interdisiplin dengan sejumlah keahlian terutama kajian tentang perilaku pembatik tradisional proses pembatik dan tata ruang kerja di rumah batik Oesucun di Kedungbuni, Pekalongan rumah batik Maranata di Karangturi, Lasem dan rumah batik Gotik Swan di Surakarta melalui kajian etnografi dan studi simulasi dengan alat motion capture di Lab Ergonomi Desain Produk FSD ITB diperolah sejumlah kesimpulan bahwa proses canting dalam membatik perlu didukung oleh gawangan untuk membentang kain yang sedang dibatik tata letak perolatan batik harus sesuai dengan pergerakan tangan menjauh tungku dan peniupan canting pola pergerakan tangan membentuk kurva dan disebut sebagai hukum envelope dan yang kemudian dikenal sebagai pola layangan kemudian menjadi dasar untuk menentukan standar ruang minimum bagi seorang pembatik tradisional dalam proses canting area minimum yang terbentuk oleh pergerakan tubuh dan peralatan canting tersebut adalah 0,98 mili meter persegi secara keseluruhan hasil penting temuan sederah Rami adalah sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan perujukan bagi industri kecil tradisional perbatikan tanpa harus merubah pola kerja yang telah bertahun-tahun menjadi budaya kerja yang dipraktikan oleh masyarakat perjalanan riset sederah Rami selama studi doktornya juga telah disampaikan pada sejumlah seminar nasional maupun internasional juga dipublikasikan pada sejumlah jurnal nasional dan internasional setelah itu karya disertasi ini juga telah melalui tahap evaluasi dan penilaian berjenjang melalui mata kuliah seminar 1 hingga seminar 5 ditambah kolokium pembacaan draft disertasi oleh 3 reviewer demikian pertanggung jawaban kami atas sodara Rami maka disertasi sodara Rami tersebut dengan topik di atas dipandang layak untuk dilanjutkan ke sidang terbuka terima kasih sodara promotor sekarang saya mohon bantuan untuk mempersilahkan promofendus hadir dalam sidang promosi ini sudah ada Bapak sudah ya baik saudara promofendus apakah sodara cukup sehat untuk menjalankan sidang promosi ini sehat Pak Alhamdulillah baik terima kasih saudara promofendus saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saudara dalam waktu maksimum 20 menit tolong diperhatikan waktunya saya persilakan terima kasih Pak saya izin untuk share screen saya izin untuk share screen selamat menikmati ada kendala sedang mendownload Pak sedang mendownload selamat menikmati mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih Bapak pimpinan sidang selamat pagi para penguji dan penyangga sidang terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul relasi antara ruang pembatik pada usaha batik tulis tradisional di Jawa Tengah baik kita akan mulai dengan bagian pendahuluan fenomena 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 yang melatar belakangi penelitian ini adalah kehidupan masyarakat pembatik di Jawa Tengah sebagai sentra batik menarik untuk diteliti karena mampu menghasilkan produk batik tulis yang halus yang memiliki detail yang rumit masyarakat peranakan Tionghoa Jawa merupakan salah satu masyarakat penghasil batik tulis yang terkenal di pesisir utara Jawa mereka memiliki budaya kerja yang khas hasil akulturasi Tionghoa Jawa sehingga menghasilkan produk batik yang khas pula bangunan tempat tinggal masyarakat peranakan Tionghoa Jawa menarik untuk diteliti karena pada umumnya berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha proses produksi batik tulis secara tradisional dan kualitas hasilnya ditentukan juga oleh faktor para puterja atau pembatik namun demikian sayangnya penelitian mengenai keterkaitan antara ruang, proses, dan pekerja ini masih kurang sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah yang pertama terbatasnya kajian yang membahas relasi antara ruang usaha pembatik dengan perilaku pembatik dalam kontes budaya tradisi di Indonesia terbatasnya kajian yang membahas mengenai pengaruh ruang kerja terhadap postural pembatik dalam proses pembatik dengan canting pada usaha batik tulis tradisional dan menimbulkan pertanyaan yang pertama bagaimana relasi yang terjadi antara ruang kerja dengan perilaku pembatik dalam usaha batik tulis tradisional bagaimana pengaruh ruang dan karakteristik ruang terhadap perubahan postural pembatik khususnya yang terjadi pada workstation canting dalam proses membatik dengan canting tujuan dari penelitian ini adalah memahami relasi yang terjadi antara ruang kerja dengan perilaku pembatik dalam usaha batik tulis tradisional merumuskan standar minimum ruang untuk seorang pembatik dalam melakukan proses membatik dengan canting sehingga diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dalam memperkaya kontribusi keilmuan tradisi dan budaya tradisi keilmuan desain dan budaya tradisi khususnya mengenai usulan konsep ruang kerja bagi para pekerja batik tulis tradisional serta pelaksarian tradisi budaya dan batik peranakan sebagai bagian dari budaya nusantara dan pengembangan keilmuan desain Baik, selanjutnya adalah bahasan mengenai metodologi penelitian Tahapan metode penelitian dimulai dengan tahapan pengumpulan data melalui pendekatan desain etnografi dan partisipan observation Dua pendekatan ini menghasilkan dua jenis data, kualitatif dan kuantitatif Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode behavioral mapping dan ergonomic analysis melalui time and motion study micro motion study dan motion capture analysis Hasil-hasil analisis berupa temuan-temuan ini sudah dan masih akan terus dipublikasikan melalui proceeding dan jurnal baik nasional maupun internasional Berikut sekilas paparan mengenai teori yang melandasi penelitian ini Ada tiga teori yang melandasi penelitian ini Yang pertama adalah teori tentang personal distance dari Edward T. Hall Di mana Hall dalam bukunya Hidden Dimension menyatakan terdapat empat jenis jarak secara informal dalam pendekatan proxemic Salah satunya adalah personal distance yang terdiri dari fase dekat dan fase jauh yang memiliki range sekitar 45 cm hingga 122 cm Yang kedua adalah teori tentang circle of presence yang dikemukakan oleh Simon Anwin yang mengatakan bahwa pada dasarnya ketika sebuah tubuh memiliki hubungan dengan tubuh yang lain maka circle of presence mereka saling memengaruhi antara satu dengan lainnya Lingkaran terkecil dari circle of presence secara fisik dapat diukur ketika seorang dapat menyentuh atau merangkul seorang lainnya Teori yang ketiga adalah tentang personal space dari Robert Summer yang menyatakan bahwa komposisi duduk bersebalahan antara dua orang adalah komposisi yang memiliki tingkat hubungan yang paling intim khususnya pada jenis aktivitas bercakap-cakap dan bekerja sama Selanjutnya kita akan memasuki tahap penelitian studi ruang yang dilakukan pada tiga objek penelitian yaitu rumah batik Usucun rumah batik Maranata dan rumah batik Gotik Swan Untuk objek penelitian yang pertama yaitu Usucun teletak di daerah gedung bumi beberapa temuan yang dihasilkan dari penelitian lapangan ini adalah pembagian ruang yang jelas antara hunian, toko, dan workshop melalui sistem grid pada layout ruang sehingga menciptakan selasar-selasar pada bangunan Workshop batik merupakan satu ruang yang luas tanpa sekat mewadahi proses produksi batik dari awal hingga akhir dan terdapat pembagian area basah dan area kering sesuai dengan jenis pekerjaannya Namun belum terdapat perbedaan perlakuan terhadap lantai, dinding, langit-langit di masing-masing workstation secara spesifik Workstation chanting bersifat fleksibel dengan gawangan yang mudah dipindahkan dan layout yang menyesuaikan dengan kapasitas pembatik pada saat bekerja di dalamnya Peralatan yang digunakan dalam proses produksi batik mengalami perubahan ketinggian platform kerja untuk meningkatkan kenyamanan postural penggunanya Perubahan ini terjadi pada alat celup, meja koreksi, dan meja cuci Kemampuan pembatik dalam beradaptasi secara visual didapat dari kebiasaan-kebiasaan dalam perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaannya atau dalam proses chanting sehingga memungkinkan kemampuan pembatik ini berada di tingkat yang berbeda dengan standar ergonomi industri Menjaga kemurnian tradisi dan pelestarian proses adalah nilai-nilai yang terus dijaga oleh rumah batik usucun Yang kedua adalah rumah batik maranata di daerah lasem Berikut adalah temuan dari rumah batik maranata bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi hunian dengan fungsi workshop pada bangunan ini Demikian pula area basah dan area kering Proses membatik dengan chanting merupakan proses yang sangat penting Kali ini terlihat dari letak workstation chanting yang tidak berada di area workshop namun terletak pada area transisi antara hunian dan workshop Penggunaan material ringan membuat fungsi workstation chanting menjadi fleksibel dan dinamis Pencahayaan buatan lebih mendominasi workstation chanting ini karena minimnya cahaya matahari yang masuk ke area tersebut Sirkulasi udara yang baik membantu proses membatik dengan chanting dan faktor kesehatan lingkungan sekaligus menaikkan kenyamanan termal bagi para pembatik Pantang menyerah dan keuletan adalah nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi Demikian pula toleransi antar umat beragama dan suku bangsa tetap terjaga dengan baik di rumah batik maranata lasem Ini merupakan objek penelitian lapangan yang terakhir yaitu rumah batik gotik zone Beberapa temuan dari rumah batik ini adalah pembagian zona dan fungsi ruang pada rumah batik gotik zone yang tersusun dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah batik ini terencana dengan baik pula Para pekerja yang duduk membentuk tatanan tertentu dalam ursus yang cantik sehingga membuat suatu pola dengan tatanannya khas dengan tungkus sebagai pusatnya Perilaku pembatik dipengaruhi oleh faktor lingkungannya Ketika kenyamanan termal pembatik terganggu maka ia lebih memilih untuk melakukan perpindahan posisi dan jarak meskipun area tersebut memiliki tingkat pencahayaan yang lebih rendah daripada area kerja sebelumnya Pembatik lebih mampu beradaptasi secara visual dengan baik Tungku sebagai titik pusat layout dari workstation chanting bersifat tetap Para pembatik kemudian menata peralatan kerjanya berupa gawangan dan dingklik lalu bersirkulasi di sekelilingnya Perbandingan proporsi tubuh pembatik terhadap dingklik mempengaruhi bagaimana kebiasaan pembatik dalam merubah posisi duduk pada saat beraktivitas di area kerja ini Hal ini dilakukan pembatik untuk mendapat kenyamanan pada anggota tubuhnya khususnya pada bagian kaki dan area tubuh bagian belakang Menjaga kepercayaan dan kejujuran adalah termasuk nilai-nilai dalam budaya kerja yang diyakini oleh rumah batik keviksuan Dan sampai sekarang masih dilestarikan dengan baik Berikut ini adalah temuan yang berkaitan dengan pencahayaan matahari bahwa pergerakan matahari juga mempengaruhi perilaku, sirkulasi, dan layout workstation chanting Panas yang ditimbulkan dari cahaya matahari yang masuk ke area workstation chanting di mana pada alat environment matter mencatat temperatur 35.5 tercat seus pada pukul 14.00 menyebabkan pembatik berpindah posisi ke area yang lebih sejuk dengan tingkat pencahayaan yang lebih rendah Oleh sebab itu terdapat three standing wall pada sisi timur dan sisi barat workstation chanting untuk mengantisipasi sinar matahari berlebih Dari pembahasan ketiga objek penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa temuan yang berkaitan dengan penelitian studi gerak adalah sebagai berikut Terdapat kecenderungan penggunaan pola grid atau linier pada workshop batik serta pola sirkular pada workstation chanting Peralatan chanting bersifat non-permanen dengan material yang ringan memudahkan perpindahan peralatan untuk menyesuaian dalam proses kerja sesuai dengan kebutuhan pembatik Tunku sebagai salah satu peralatan utama cenderung bersifat tetap Tunku seringkali menjadi pusat pada workstation chanting dengan pola sirkular Karakteristik yang paling mempengaruhi pembatik dalam proses chanting adalah Pencahayaan dan thermal Sementara kelembapan dan akustik tidak berpengaruh secara signifikan Tingkat pencahayaan rendah mampu diatasi oleh pembatik akibat kebiasaan yang berlangsung lama dalam proses bekerja yaitu membatik dengan chanting Tingkat thermal tinggi mampu mempengaruhi faktor kenyaman pembatik dalam bekerja hingga melakukan perbedaan tempat yang berdampak pada perubahan layout perstation chanting Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap penelitian studi gerak Pengabatan studi gerak dilakukan pada 3 objek penelitian dengan menggunakan metode studi gerak dan waktu Penelitian studi gerak dilanjutkan dalam tahapan eksperimentasi di Laboratorium Ergonomics and Human Factors FSR DITB eksperimentasi ini dilakukan sesuai dengan protokol eksperimen dan didahului dengan tahapan partisipatory ergonomi di rumah batik Musucun Temuan mengenai pengamatan studi gerak pada penelitian lapangan Gerak tangan pembatik Membentuk suatu pola yang khas yang terdiri dari 4 fase Fase ketiga yaitu fase menorehkan malam di atas kain dengan menggunakan chanting merupakan fase yang membutuhkan waktu terlama Hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan dan jenis peralatan yaitu chanting yang digunakan Antropometri tubuh pembatik dimensi peralatan pembatik serta jumlah pekerja mempengaruhi luasan yang dibutuhkan dalam sebuah workstation chanting Merubah posisi, berpindah tempat dan relaksasi adalah kompensasi dari ketidaknyamanan postural pembatik pada saat melakukan kegiatan pembatik dengan chanting Pengambilan data pada tahap eksperimentasi menggunakan alat motion capture yang pada dasarnya menangkap pergerakan marker-marker yang menggunakan kamera inframerah Marker-marker bersifat reflektif tersebar di beberapa titik pada subjek penelitian dan peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pembatik dengan chanting Untuk meneliti lebih dalam mengenai aktivitas pembatik dengan chanting ini maka kita mengobservasi dan menganalisis marker yang posisinya terletak di depan alat chanting yang dipegang dengan menggunakan tangan yang aktif atau dalam kasus ini adalah tangan kanan Dengan menggunakan motion capture analysis kita dapat menganalisis marker chanting ini melihat perubahan posisinya dan mengamati kecepatannya Perubahan posisi atau displacement ini kemudian menghasilkan pola gerak tangan yang membentuk working envelope untuk jenis pekerjaan mematik dengan chanting Sedangkan pengamatan kecepatan menghasilkan data kinematika yang berkaitan dengan produktivitas kerja Berdasarkan pola gerak tangan pada saat memegang chanting maka kita dapat merumpuskan suatu siklus yang terjadi pada saat seseorang melakukan proses pembatik dengan menggunakan chanting dan malam panas Siklus dimulai dengan mengambil malam panas dengan chanting Yang kedua meniup chanting Yang ketiga menorehkan malam panas pada kain di titik awal Yang keempat menorehkan malam panas hingga titik akhir Yang kelima kembali ketungku untuk mengambil malam Berdasarkan eksperimentasi yang telah dilakukan maka terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan pola gerak tangan dalam membatik dengan chanting Jarak dari titik tungku ke kain cenderung konstan Faktor yang mempengaruhi pola gerakan tangan adalah antropometrik tubuh, posisi tubuh, layout atau posisi peralatan, tugas yang dikerjakan Pola gerak tangan membentuk suatu bentuk geometris dengan 4 sudut berawal dari titik tungku, titik piuk, titik kain dari awal hingga akhir untuk selanjutnya akan disebut dengan pola layangan Temuan dari analisis kecepatan tangan dalam membatik Kecepatan tertinggi terjadi pada saat tangan menuju ke titik tungku Kecepatan menurun ketika menggunakan malam panas Faktor penentu kecepatan tangan adalah penggunaan malam panas ukuran chanting serta siklus Untuk waktu yang dibutuhkan dalam menutupi permukaan kain dengan malam Untuk menutupi seluruh permukaan kain panjang dan kain sarung dalam menggunakan chanting nomor 3 atau dalam fase ini adalah fase ketiga dalam siklus pola layangan diperlukan 25,21 jam untuk kain panjang dan 19,12 jam untuk kain sarung Sedangkan untuk menutupi seluruh permukaan kain panjang dan kain sarung dengan menggunakan kain chanting nomor 1 diperlukan 63,85 jam untuk kain panjang dan 48,43 jam untuk kain sarung Pekerjaan merintang kain dengan malam menggunakan chanting dengan diameter lebih besar menjadi lebih efektif karena menutupi permukaan kain dengan lebih cepat Untuk luas area yang terbentuk akibat adaptasi postural didapat dari analisis motion capture yang kemudian disimulasikan dalam model tiga dimensi dengan menggunakan software SketchUp Pada SketchUp, kita mengkurul ulasan yang terbentuk secara lebih akurat sehingga didapatkan area 0,98 meter persegi per orang untuk aktivitas membatik dengan chanting dengan menggunakan peralatan lengkap Setelah itu kita mencoba simulasikan beberapa alternatif layout yang mungkin terjadi jika aktivitas ini dilakukan secara komunal Layout yang pertama adalah layout grid dengan 4 subjek yang masing-masing dilengkapi dengan peralatannya secara individu di mana tungku terletak di area di sisi luar layout Layout pertama menghasilkan area 5.721 meter persegi Layout kedua juga menerapkan sistem grid seperti dengan layout pada layout satu namun dengan penempatan tungku yang berada di dalam layout Layout dua menghasilkan area 5.1984 meter persegi Layout ketiga adalah layout sirkular dengan 4 subjek yang mengambil posisi mengilingi sebuah tungku membentuk tatanan yang bersifat sirkular Layout ini menghasilkan area 4.1616 meter persegi Layout sirkular dengan sebuah tungku sebagai pusat merupakan layout yang paling efektif dalam kegiatan membatik dengan janting secara tradisional Hal ini berdasarkan pertimbangan luasan menu yang terkecil keefektifan penggunaan peralatan khususnya tungku serta resiko kecelakaan kerja yang paling minimum Oleh sebab itu, beberapa temuan yang didapatkan dari hasil penelitian studi gerak Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi pola gerak tangan dalam membatik dengan janting adalah antropometri tubuh membatik, posisi tubuh membatik, layout atau posisi peralatan membatik yang digunakan serta tugas yang dikerjakan Pola gerak tangan mementuk suatu area dengan 4 sudut yang kemudian disebut dengan pola layangan Faktor yang mempengaruhi pergerakan kecepatan tangan dalam membatik penggunaan malam panas, tugas yang dikerjakan, serta ukuran janting Kecepatan tertinggi terjadi pada saat tangan bergerak dari titik tungku dari lain ke titik tungku atau fase 4 Penggunaan janting dengan ukuran ujung yang lebih kecil berpengaruh pada waktu membatik yang lebih lama Area minimum yang dibutuhkan oleh pembatik dalam aktivitas membatik dengan janting dapat menjadi dasar untuk menghitung layout yang optimal dalam sebuah workstation janting Area minimum membatik sekitar 0,98 meter persegi Sedangkan layout sirkular dengan satu tungku sebagai pusat merupakan layout yang paling efektif dengan area sekitar 4,16 meter persegi Dari pengamatan gerak tubuh membatik pada saat melakukan proses membatik dengan janting maka kita dapat melihat bahwa terdapat pola gerak tangan yang khas yang jika kita lihat berdasarkan axial plane membentuk suatu ruang imajiner berupa working envelope yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan standar minimum ruang Peralatan membatik yang terbuat dari material ringan membuat layout ruang lebih fleksibel dan dinamis Oleh sebab itu, standar minimum ruang diperlukan untuk seorang membatik dalam melakukan pekerjaannya Standar minimum ruang menjadi dasar dalam menentukan layout ruang dalam sebuah ruang kerja yaitu workstation janting Layout sirkular dengan satu tungku sebagai titik pusat bukan hanya merupakan layout yang efektif secara dimensi ruang Tetapi dengan adanya penggunaan satu tungku secara bersama hal ini secara tidak langsung menciptakan kedekatan antar pembatiknya dengan prinsip berbagi atau sharing sehingga menguatkan rasa kebersamaan dalam melakukan pekerjaan Hal ini merupakan salah satu contoh dari aktivitas kerja berbasis tradisi yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang terakhir di presentasi ini yaitu simpulan dan rekomendasi Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Hubungan yang terjadi antara ruang dengan pembatik dalam pekerjaan membatik dengan janting adalah hubungan yang saling mempengaruhi Posisi ruang, temperatur ruang, layout ruang, peralatan kerja mempengaruhi perilaku pembatik dalam melakukan proses membatik dengan janting Perubahan perilaku pembatik mendasari penelitian lebih lanjut mengenai pola gerak tangan yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan luas minimum pekerja dalam melakukan proses membatik dengan janting Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menghasilkan standar besaran ruang bagi jenis pekerjaan tradisional lainnya seperti contohnya menenun, mengukir, dan menganyam Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan penerapan pola sirkular pada workstation chanting agar dapat memaksimalkan efektivitas ruang sekaligus melestarikan proses kerja tradisional secara komunal dengan prinsip saling berbagi dan bekerja sama Dalam proses membatik dengan janting, dengan postur tubuh tertentu, dan dalam jangka waktu yang lama membatik membutuhkan relaksasi tubuh terutama pada mata, tangan, dan kaki untuk menjaga produktivitas kerja Baik, ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Ayasraf Terima kasih Mila atas presentasinya sangat bagus menurut saya Sangat singkat, padat, dan mungkin mudah dipahami ya yang saya tangkap itu Pertanyaan saya mungkin agak luas gitu, lebih ke wawasannya Mila gitu ya Yang saya tangkap esensi dari penelitiannya Mila ini kan bagaimana mendokumentasikan apa yang disebut tacit knowledge, jadi tacit knowledge itu kan kayak pengetahuan tradisional ya yang tersembunyi, yang selama ini dikuasai oleh orang-orang tertentu dan mereka cuma bisa mentransfer itu dengan sistem pelatihan langsung misalnya Jadi yang ngajarin sama yang belajar itu harus langsung learning by doing ngikutin apa yang mereka kerjakan seperti itu cenderung terus penyebarannya kan tidak terlalu banyak ya, terbatas gitu Tapi tacit knowledge ini ternyata yang saya baca itu dalam jangka panjang itu dia adalah sumber inovasi yang pertama itu dan juga sumber competitiveness karena dia kan banyak menekankan di kualitas sebenarnya ya tapi ketika kita mau, ini kan membawanya ke explicit knowledge jadi agar pengetahuan ini lebih mudah terdiseminasi orang mudah belajar dari mana saja seperti itu kalau di explicit knowledge mungkin lebih dekat kayak ke industri besar mungkin standarisasi seperti itu terus penyebaran pengetahuan yang lebih luas jadi ada faktor database seperti itu nah tadi di rekomendasi juga Mila mengatakan ini kan bisa jadi standar untuk industri tradisional ya yang lainnya seperti itu mungkin kita membayangkan kalau kita bisa membuat standarisasi ini mungkin ya industri ini bisa diterapkan di mana saja di daerah-daerah yang lain mungkin bukan cuma di Jawa misalnya di Papua misalnya seperti itu ya mungkin saya minta bagaimana pendapatnya Mila mungkin wawasannya seperti itu dari riset ini bagaimana kaitan dengan antara tacit knowledge dan explicit knowledge itu terus yang kedua mungkin Mila pernah mendengar konsep industri 4.0 ya iya Pak kebetulan tahun 2019 sudah mengeluarkan The Making Indonesia 4.0 salah satu industri yang dianggap penting itu yang ditetapkan adalah industri pakaian dan tekstil karena kan industri kita itu disitu kan besar ya nah industri 4.0 di negara berkembang itu kalau di negara maju kan mereka itu mengatasi kekurangan tenaga kerja sebenarnya otomatisasi itu tetapi kalau industri 4.0 di negara berkembang seperti misalnya di India itu adalah bagaimana mendesentralisasi industri kita infrastrukturnya kan agak tertinggal mungkin transportasi misalnya seperti itu nah dengan industri 4.0 itu biasanya yang terpenting itu misalnya koneksi internet 5G misalnya terus alat produksi yang sederhana yang bisa ditaruh di rumah-rumah seperti komputer dan 3D printing misalnya atau printer misalnya seperti itu nah kedepannya kan industri pakaian ini bisa dipecah-pecah ke rumah-rumah balik lagi seperti industri tradisional ini sebenarnya industri modernnya nah mungkin apakah Mila punya pemikiran gak sih riset Mila ini mungkin tidak terbatas di industri tradisional nanti kedepannya mungkin dikaitkan dengan making Indonesia 4.0 nya Kemenperin itu bisa ditawarkan konsep ini misalnya apakah mungkin Mila punya bayangan atau cita-cita seperti itu mungkin itu saja yang saya tanyakan dua itu terima kasih silahkan baik terima kasih Pak Kadek pendapat saya yang pertama ya Pak mengenai ekspresif knowledge ini pendapat saya sih sebenarnya ini penelitian ini adalah bagian awal dari proses ini semua gitu bagaimana kita mencoba untuk mendalami pekerjaan-pekerjaan tradisi yang bersifat lisan penyampaiannya itu biasanya bersifat lisan dan kemudian tidak terkomunikasi secara baik baik dengan catatan ataupun apalagi khususnya pada prosesnya ya jadi di penelitian ini kita coba untuk menggunakan teknologi untuk bagian dari tahapan mendokumentasikan pekerjaan atau proses membatik ini salah satunya adalah itu tadi dari dokumentasi kita coba untuk memetakan prosesnya kemudian kita dari dokumentasi ini kita bisa buat mungkin modul untuk mempelajari gitu ya untuk mengetahui proses ini dengan baik kemudian memberikan pengetahuan selanjutnya dengan yang lebih lebih komprehensif gitu ya karena menggunakan teknologi motion capture ini jadi selain dari tujuan kita pelestarian itu pasti ada tujuan menyampaikan juga menyampaikan menyampaikan ini maksudnya mengedukasi gitu kali ya Pak memberikan edukasi kepada generasi selanjutnya nah mungkin memang betul Pak jadi jadi gak cuman hanya dalam proses membatik aja bukan hanya dalam industri batik tulis aja gitu bahkan mungkin tidak hanya dalam pekerjaan berbasis tradisi aja mungkin jenis penelitian penelitian ini diharapkan bisa mampu juga mengakomodir jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya berbasis perilaku gitu misalnya tadi ya mengukir menganyam bahkan mungkin kita bisa melihat suatu perilaku yang khas dari katakanlah seorang seniman atau artis gitu dalam menghasilkan suatu karyanya gitu kemudian kita mendokumentasikannya dengan baik dan selanjutnya bisa dipelajari dan bisa dieksplorasi lebih lanjut gitu bagian dari pendokumentasian secara etnografi juga untuk yang kedua tentang industri 4.0 adalah faktor pakaian ini mungkin ya jadi balik lagi ke gimana ya mungkin sebenarnya kan ada industri 5.0 ya Pak ya gak cuman sampai 4.0 aja nah langkah kita ini sebenarnya untuk justru ke yang lebih tepat menggunakan teknologi ke yang 5.0 mungkin ya dengan memasyarak dengan apa namanya menciptakan lagi menghidupkan lagi jenis-jenis produk yang berbasis tradisi berbasis budaya dan kita menggunakan epansinologi untuk mengonservasi melestarikannya saya rasa sih ini akan lebih proyek yang lebih lama lagi untuk mendukung industri 5.0 itu sih Pak begitu Pak tanggapan saya mungkin Pak Kadek baik cukup Pak Kadek ya terima kasih Mila terima kasih Pak Yastra baik terima kasih terima kasih Pak Kadek untuk kesempatan berikut silakan Dr. Rian Dian Sunarya untuk menyampaikan pertanyaan persanggahannya silakan terima kasih Ketua Sidang mohon izin tidak memakai background karena tadi ada permasalahan Pak ini di HP tadi di laptop sudah izin ke WDS selamat selamat untuk Promo Vendus dengan capaian hingga saat ini tanggal khusus 6 Januari 2021 saya memberikan pertanyaan disertasi berikut nomor 1 jadi ada 2 di dalam tujuan penelitian yang Promo Vendus paparkan yaitu memahami relasi yang terjadi antara ruang kerja dan perilaku pembatik kemudian merumuskan standar minimum ruang untuk seorang pembatik sehingga menubuhkan pertanyaan yaitu bagaimana korelasi tujuan penelitian tersebut dengan nilai estetik serta kualitas estetik pada batik yang dihatilkan berdasarkan perhitungan terhadap kapasitas kelayakan ruang kerjanya uraikan dengan disertai hasilan batiknya pertanyaan kedua terminologi batik yang umumnya diteliti selama ini mencakup ranah estetik ranah pengetahuan kearifan lokal atau kewaruh ranah jati diri bangsa serta ranah capaian kebudayaannya yang dihasilkan oleh pembatik dalam hal ini Promo Vendus mengungkapkan bahwa terdapat hasil rumusan pada aspek pelestarian budaya dan tradisi batik tradisional peranakan Tionghoa di Jawa Tengah pertanyaannya adalah dapatkah hasil rumusan tersebut diterapkan pula pada perusahaan pembatikan tradisional non-peranakan atau primumi jelaskan terima kasih terima kasih Pak Yanian terima kasih Pak Yanian atas pertanyaannya baik kaitannya nilai estetik dan kualitas estetik dengan ruang kerja ya Pak oke dalam menghasilkan sebuah karya saya saya mengatakan ini karya bukan produk ya karena memang lebih ke ada taste of art nya gitu pembatik ini pekerjaan ini juga berbasis tradisi dan masih sepenuhnya menggunakan tenaga manusia atau handmade oleh sebab itu kemampuan atau kapasitas skill si pembatik ini sangat berpengaruh gitu tentunya ketika kita berbicara tentang ruang maka bagaimana ketika si pembatik ini merasa nyaman terhadap ruangnya gitu ruang ini bisa tadi ya berdasarkan karakteristik lingkungan ruang pencahayaan atau termal gitu maupun berdasarkan dimensinya ya ruang itu secara spasial gitu maksudnya nah ketika kenyamanan ruang ini sudah dipenuhi meskipun itu bersifat relatif maka si pembatik pun dengan dengan diharapkan ya dengan kenyamanan ini dipenuhi maka dia pun dapat menghasilkan suatu kualitas suatu produk suatu karya dengan kualitas yang baik nah kualitas estetik ini tentunya kalau kita ngomongin tentang suatu barang yang berupa handmade gitu ya dimana ada ketidak sempurnaan gitu ya nyaris mendekati sempurna setiap goresan malam gitu ya ini yang menciptakan suatu nilai estetik yang khas berdasarkan hasil tangan manusia ini justru ini yang menjadi suatu ciri khas batik tulis gitu nah nah penelitian ini mencoba dari penelitian ini mencoba untuk memetakan bagaimana mereka bekerja pola gerak itu ketika mereka mencantik sehingga akhirnya mereka mampu menghasilkan produk batik tulis yang sesuai dengan quality control pada masing-masing rumah batiknya itu untuk hasil hasil karyanya ya Pak mungkin saya belum bisa menampilkan disini Pak untuk hasil karyanya tapi mungkin Bapak bisa mengingat ketika suatu batik tulis perbedaan batik tulis dengan batik digital gitu aja ya Pak ya mungkin ada rasa ada rasa tertentu ketika kita melihat hasil dari karya batik tulis yang menggunakan cantik dan malam panas untuk pertanyaan yang kedua apakah rumusan ini bisa diimplementasikan pada non pribumi atau non peranakan ya baik jadi hasil penelitian ini diawali dengan meneliti tentang nilai-nilai peranakan tetapi untuk rumusan hasil penelitian ini itu ada dua ya Pak ya bagaimana awalnya kita mencoba menggali bagaimana nilai-nilai masyarakat peranakan ini seperti keuletan seperti mencari kesempurnaan gitu ya mencari sempurna meng-QC sendiri menangani sendiri proses pembatikannya sampai mewarisi ini dari generasi ke generasi secara turun temurun dan menjaga kemurnian itu gitu ya kemudian ini diterapkan juga pada dalam proses dan pada ruang kerjanya tentunya ini dapat apa namanya dari hasil ini didapat bahwa peralatan yang di yang kita temukan dalam workstation chanting ini bersifat dinamis bersifat fleksibel dengan material yang ringan sehingga didapat suatu rumusan gerak tadi nah untuk menghasilkan dari setelah dari sudi ruang tadi didapat juga rumusan yang lebih umum dari memperhatikan pola gerak yang di workstation chanting kemudian kita mencoba untuk merekonstruksi ulang pergerakan tangan sehingga menghasilkan rumusan yang pola layangan siklus membatik dengan chanting nah pola layangan dan pola gerak kemudian standar minimum ruang layout efektif nah ini yang bisa diterapkan pada beberapa rumah batik selain dari rumah batik peranakan dan memperibung begitu Pak Yan Yan cukup ketua sidang terima kasih baik terima kasih Pak Yan Yan untuk selanjutnya silahkan Dr. Imam Santosa MSN untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahnya silahkan Pak Imam baik terima kasih Pak Ketua pertama saya ucapan apresiasi kepada kandidat bahwa bisa menyelesaikan penelitiannya sudah pada tahap yang sekarang sedang dikuka saya ada dua pertanyaan pertanyaan pertama juga sifatnya wawasan dua-duanya nanti wawasan secara umum yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa batik merupakan sebuah artefak yang memiliki perjalanan yang sangat panjang misalnya teknik pewarna rintang malam atau yang biasa disebut sebagai wax rasis dying yang menjadi ciri-ciri khas sebuah kain batik itu menurut catatan sejarah sudah ada sejak 5000 tahun sebelum masehi dan telah digunakan pada wilayah perdagangan antar Mesir dan India fakta lain adalah bahwa sejak 5000 tahun sebelum masehi 500 tahun sebelum masehi telah digunakan juga dalam beberapa peristiwa misalnya ada temuan kain indigo berlapis lilih malam itu terdapat pada makam viraun jadi artinya sudah panjang batik ini dengan teknik pewarna rintang malam tersebut menurut catatan sejarah sudah mulai ada di Indonesia itu abad ke-1 di daerah sekitar Toraja kemudian mulai memasuki Tanah Jawa dan mengalami kemajuan perkembangan ke-1 abad ke-5 kita tahu semua bahwa batik ini mengalami berbagai perubahan dan bertahan mulai dari misalnya periode pertama jalur sutra di antara Asia kemudian Malitim Afrika masuk Indonesia dan lain sebagainya agama-agama masuk segala macam sehingga batik tidak hanya sebagai kain tapi juga simbol bahkan batik ini juga sempat mendapat pengaruh yang cukup besar di era kolonial kolonial Belanda begitu nah namun batik sampai gini tetap bertahan dan bahkan berkembang jadi artinya tentu memiliki metodologi khusus tertentu sehingga batik tetap eksis dan bahkan pada tahun 2009 itu mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya tidak benda dalam bidang kemanusiaan artinya ya tadi Jawa Tengah ini memiliki metodologi tertentu pertanyaannya apakah ada metodologi tertentu tersebut yang menyebabkan batik bertahan khususnya terkait dengan konsep keruangan apakah itu bisa disebut sebagai pernakular atau tradisi atau lain sebagainya pertanyaan kedua lebih spesifik ke dalam ruang dalam konteks interior jadi topik penelitian Anda adalah relasi antara ruang dan pembatik pada usaha batik tulis tradisional di jangka tengah saya melihat khususnya dalam konteks pencahayaan alami meskipun ada tentang termal kelembagaan dan kebising saya lebih menyoroti pada konteks pencahayaan pada beberapa tabel tabel 8 tabel 12 halaman 87 dan halaman 96 terdapat data observasi karakteristik ruang pada rumah batik Maranatha di Lasem dan Kotik Swan di Surakarta saya melihat disini ada perbedaan yang cukup jauh tentang pencahayaan ini untuk Maranatha di Lasem terendahnya 55 lux pada jam 11.10 dan tertingginya 128 lux pada pukul 12 sedangkan di rumah batik Kotik Swan terendahnya 531 lux dan tertingginya 748 lux artinya terdapat dua perbedaan yang colok begitu ya apakah ini ada maknanya ini sebagai informasi dalam tulisan Anda dari rekomendasi dari Lehner untuk pekerjaan visual seperti itu itu cukup 322 lux nah pertanyaan lanjutannya setelah Anda teliti Anda menemukan ketika dikaitkan dengan workstation chanting ya di dalam perlitian Anda halaman 153 dinyatakan bahwa intensitas cahaya untuk workstation chanting itu adalah 857 lux nah sedangkan di dalam survei yang dilakukan observasi itu berbeda juga begitu ya ada 748 lux dan tadi ada yang lebih rendah lagi nah sebetulnya menurut Anda berdasarkan hasil penelitian ini rekomendasinya yang mana yang paling baik apakah sesuai dengan standar teoretik dari Lehner yang hanya 322 lux atau berapa begitu ya dan apakah ini juga ada kaitannya dengan konteks pekerjaan batik tulis ya dimana disitu ada keseimbangan kontras warna ukuran detail rendering warna kontras kecerahan dan lain-lain sekiranya itu saja terima kasih silahkan oh iya baik terima kasih iya terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya baik saya coba jawab ya Pak yang pertama tentang metodologi bagaimana batik tetap eksis sampai sekarang khususnya di Jawa Tengah dan kaitannya dengan ruang baik menurut pendapat saya sih Pak ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana batik dapat beradaptasi sebenarnya bagaimana para pembatik dan metode yang bukan para pembatik para pekerja yang menghasilkan baik itu dari awal tadi yang di Mesir terdapat indigo di makam fir'aun sampai masuknya ke abad pertama yang di Tanda Toraja sampai booming di abad kelima sampai masa era kolonial tentunya ini tidak lepas dari bagaimana di proses menghasilkan proses rintang warna ini beradaptasi dari jaman ke jaman begitu juga manusia yang melakukan aktivitasnya gitu di perbedaan letak kondisi geografis ini juga pastinya menghasilkan produk yang berbeda juga meskipun dengan metode yang sama yaitu rintang warna kalau kita mungkin lebih booming di Jawa Tengah ini dengan menggunakan malam dengan bahan pewarna alami maupun buatan dan saya rasa ini salah satu keunggulannya justru keunggulan batik ini sampai dia bisa eksis selama ini adalah bagaimana kita tetap mampu melestarikannya sesuai dengan perkembangan jaman gitu untuk yang kedua mengenai pencahayaan di beberapa studi kasus di beberapa penelitian lapangan khususnya di rumah batik Maranatha Lasem dan rumah batik Gothic Swan ini memang terdapat perbedaan karakteristik kondisi fisik luang kalau misalnya kita lihat di rumah batik Maranatha Lasem itu kondisinya tertutup jadi workstation chanting berada di area belakang bagian hunian dimana pencahayaan hanya didapat pencahayaan alami hanya didapat dari atap yang sifatnya transparan sedangkan untuk rumah batik Gothic Swan ini sifat bangunannya adalah semi terbuka alias pendopo nah dengan pendopo ini memungkinkan untuk sirkulasi udara pencahayaan alami lebih bisa menjangkau ke area dalam dari workstation chanting sebenarnya untuk standar pencahayaan disini uniknya adalah masing-masing pembatik itu mampu beradaptasi bahkan kalau Bapak lihat di rumah pembatik A di rumah batik Usucun itu dia mampu melakukan proses membatik dengan chanting pada proses cetekan menggunakan chanting nol jauh di bawah standar rechner jauh di bawah standar rechner itu sekitar 100 sekitar 167 di alaman 132 nah kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata lingkungan pekerja pembatik ini untuk faktor pencahayaannya mereka mampu untuk beradaptasi terhadap pencahayaan itu dari mana dari kebiasaan perilaku sehari-hari yang mereka lakukan sejak awal melakukan proses membatik dengan chanting ini mungkin begitu Pak anggapan dari saya Pak Imam baik cukup Pak Imam terima kasih Pak baik terima kasih Pak Imam sedang kita lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari anggota tim pemimpin untuk kesempatan pertama disilakan kepada dokter Rasetio Aditama untuk menyampaikan pertanyaan atau sangkahnya silakan Pak terima kasih Pak Pak Yastras selamat siang dari Rahmi Kemalas Yastrasari selamat sudah sampai tahap sedang tersebut saya ada satu pertanyaan yang mengandung dua aspek atau katakan dua pertanyaan masih salah satu dari hasil penelitian Anda adalah Anda menyatakan dalam tesis Anda terjadi hubungan sosial antara pembatik terutama di area workshop chanting hubungan sosial itu berupa perbincangan langsung diantara mereka dalam situasi kerja mereka konsentrasi membatik dan ini menurut saya satu yang unik dalam konteks ruang kerja yang mungkin khas atau membedakan ruang kerja samping batik ini dengan workstation lain karena biasanya kalau masih dimungkinkan berbincang-bincang itu membuat situasi relaks tidak terlalu kaku nah pertanyaannya adalah mohon dijelaskan bagaimana kegiatan hubungan sosial tersebut dalam bentuk perbincangan langsung antara para pembatik di dalam klaster-klaster kecil seperti yang di analisis anda menjelaskan bahwa workshop hunting itu berisi satu klaster kecil yang terdiri dari 4 atau 5 atau 3 orang bekerja di dalam satu klaster lalu terjadi perkembangan lalu pertanyaan saya silahkan dijelaskan bagaimana kegiatan itu terjadi atau kegiatan hubungan sosial itu terjadi terkait dengan dua hal yang pertama berkait dengan elemen-elemen ruang di dalam konfigurasi ruang kerja pembatik terutama di workshop hunting misalnya ada elemen ruang gawangan lalu pasas ruang yang terbuka di area workshop itu lalu kedua adalah bagaimana kegiatan hubungan sosial itu dalam perbincangan langsung antara pembatik itu dalam latar budaya atau aspek budaya yang menjadi latar dari kultur tradisional proses produksi membatik apakah bisa jelas dari pertanyaan saya jangan Pak Pras terima kasih silahkan silahkan terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya bagaimana aktivitas bercakap-cakap atau berbincang ini jika dikaitkan dengan hubungan sosial antara hubungan sosial dengan elemen-elemen ruang yang pertama dan bagaimana kaitannya dengan aspek budaya atau kultur budaya sepanjang pengamatan saya dalam kurang lebih tiga tahun penelitian lapangan ini di tiga objek penelitian yang ada di Kedunguni Surakarta dan Lassen memang disitu apa ya disitu uniknya gitu ya memang disitu ada khasnya disitu yang membedakan antara jenis pekerjaan tradisi dengan jenis pekerjaan modern yang biasanya ketika kita membangun relasi dengan bercakap-cakap dengan santai pada suatu suatu tatanan kerja modern pasti itu hampir bisa dinyatakan tidak reluktif gitu mungkin ya nah lain halnya dengan jenis pekerjaan tradisi ini pada workstation chanting justru mereka seringkali bercakap-cakap bertukar cerita tentang kegiatan sehari-hari atau hanya sekadar ngasih tahu hari ini masak apa gitu mungkin ya antara masing-masing pembatik gitu dengan dengan adanya kegiatan bercakap-cakap ini tentunya mereka juga semakin mendekatkan stasiun kerjanya peralatan kerjanya itu semakin dekat dengan dia gitu semakin mereka menata gawangan diingklik masing-masingnya untuk selain dari mudah untuk menjangkau reachable tapi juga bisa mendengar cerita teman yang lainnya jadi itu bagian dari kegiatan mereka sehari-hari memang seperti itu kalau kita lihat mungkin apa namanya dalam satu dalam satu workstation cantik itu orangnya bakal gitu-itu lagi orangnya bakal sama dan dia akan duduk di tempat yang sama meskipun setiap kali setiap habis melakukan pekerjaan mereka membereskan workstation itu bersih kemudian menyusunnya gawangan-gawangan di pinggiran dinding pada pagi harinya mereka datang meletakkan tungku pada titik yang sama di tengah kemudian menyusun lagi gawangan-gawangan dan diingklit mereka mengitari tungku itu di tempat yang sama di tempat yang kemarin di tempat yang udah mungkin selama bertahun-tahun mereka di situ gitu jadi sebelahnya itu akan berjumpa dengan dengan orang yang sama di belakangnya juga pasti orang yang sama gitu ketika katakanlah seseorang itu tidak hadir maka dia akan merasakan suatu keabsenan gitu ya nah disitulah secara tidak langsung terjalin kedekatan ketika mereka bercakap-cakap mereka berkomunikasi menjalin suatu komunikasi kedekatan antar personal dengan adanya workstation yang berdekatan gitu nah itu untuk aspek budaya dan kultur budaya mungkin itu tadi yang membedakan antara pekerjaan berbasis tradisi tadi dengan pekerjaan yang bersifat lebih modern atau industri gitu mungkin tanggapan dari saya Pak Pras baik cukup Pak Pras ya baik terima kasih Pak artinya ruang setting ruang presenting itu fleksibel sehingga fit cocok dengan budaya kerja mereka proses kerja yang berhasil gitu ya terima kasih Pak terima kasih Pak ya terima kasih Pak Pras terima kasih Pak Pras terus selanjutnya silakan Pak Andar Bagus Sriwanu PSB menyampaikan pertanyaan silakan Pak Anda baik terima kasih pimpinan sidang Profesor Yashraf Amir Piliang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu ini kepada promo Mohendus Rahmi Kumala Widyasari atas pencapaian penelitian dokturalnya hingga sampai pada tahap sidang terbuka pada hari ini nah dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian penelitian ini karena menurut saya prosesnya ini tidak hanya meneropong kegiatan tradisi membatik dari sisi kekhasan kerjanya melainkan lebih dari itu yang bersangkutan berusaha untuk merekonstruksi salah satu jenis kerjanya yaitu proses mencanting agar didapat pemahaman yang lebih mendalam tentang pola kerja dan aspek kinematis yang terkait sesuai dengan teori motion study and time yang sudah disinggung di halaman 42 di dalam manuskrip disertasi melalui metode motion capture nah menurut saya ini merupakan satu terobosan dimana mengamati khasanah tradisi ternyata dapat tinjau juga dari aspek saintifik dan memunculkan informasi-informasi baru dari hasil observasi laboratorium nah dari hasil pengamatan terlihat ada satu gambaran dimana terjadi perulangan gerak yang harus dikelola kecepatannya di tengah proses panjang pembuatan batik tulis yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan hanya untuk menghasilkan satu lembar kain batik nah tentulah hal ini membuka cakra wala baru dalam melihat persoalan budaya dari perspektif human science sehingga akan semakin menambah wawasan baru dalam keilmuan desain nah untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan substansi permasalahan yaitu hubungan antara pembatik dengan ruang dan tindak lanjut penelitian ini di masa mendatang saya ingin mengelaborasi kedalaman riset yang telah dilakukan oleh promo vendus terkait dengan pemahaman faktor manusia atau human factor nah pertanyaan pertama hasil penelitian ini pada akhirnya menggiring impresi bahwa terminologi kenyamanan di lingkungan pembatik ini sangat relatif meskipun jika dilihat dari perspektif standar kenyamanan kerja modern ada beberapa hal yang teridentifikasi seperti halnya postur maupun lingkungan kerjanya yang tidak memenuhi standar seperti sarana duduk lingkungan kerja yang panas sempit dan harus berpindah tempat nah saya ingin mengetahui tanggapan Anda mengenai aspek kenyamanan dalam konteks pekerjaan tradisional seperti ini seperti apa itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua hasil penelitian ini kan menghasilkan satu temuan berupa pola kerja yang sirkular yang tadi sudah disebutkan sebagai pola layangan dan repetitif dengan tahapan yang berbeda-beda hanya dalam kegiatan proses mencanting saja meskipun pekerjaan ini bersifat repetitif dan sangat ditentukan oleh waktu pembukuan malam atau waks namun hasil goresan cantik ini sangat ditentukan oleh tingkat kerumitan pola gambar yang ada sehingga terjadi inkonsistensi goresan yang pada akhirnya justru hal ini menciptakan daya tarik visual atau estetis tersendiri nah menurut Anda jika suatu pola yang Anda temukan ini dapat dikonversi menjadi sebuah algoritma oleh satu sistem kecerdasan buatan ke dalam teknologi batik di masa depan dengan hasil yang sama saya ingin mendengarkan pendapat Anda bagaimana Anda memandang eksistensi para pembatik tulis tradisional ini di masa mendatang kepada promovendus mohon responnya atas dua pertanyaan saya tersebut dan atas jawabannya saya ucapkan terima kasih terima kasih Pak Andar atas pertanyaannya pertanyaannya hal sekali Pak Andar baik saya akan coba untuk menjawab yang pertama konsep kenyamanan terhadap pada ruang membatik secara tradisi dalam setiap pekerjaan tradisi pasti erat kaitannya dengan pengalaman sejarahnya juga bagaimana proses membatik ini berjalan sudah sudah eksis dari sejak lama dengan memakan waktu produksi yang lama juga melakukan kegiatan yang sifatnya repetitif tadi sehingga salah satu kuncinya dalam memahami pekerjaan membatik dengan cantik ini adalah adaptasi sebenarnya dimana para membatik ini sadar bahwa yang pertama mereka memiliki keterbatasan terhadap desain alat yang selama ini mereka gunakan maksudnya di dalam alat itu ada beberapa alat yang kita biasa digunakan ada cantik ada tungku ada gawangan ada dingklik yang terbuat dari material ringan sehingga mudah untuk dipindahkan bersifat fleksibel kemudian dingklik dengan ketinggian yang rendah dan tanpa sandaran yang justru memudahkan mereka dalam beradaptasi secara postural dalam melakukan pekerjaannya berproses dari siklus 1 hingga siklus 4 mengambil malam dengan menggunakan cantik meniupnya kemudian menorehkannya ke atas kain nah justru keterbatasan alat ini yang kemudian menjadi mereka bisa beradaptasi mendukung proses adaptasi mereka gitu nah selain daripada itu selain daripada keterbatasan alat tadi juga ada kompensasi yang bisa dilakukan secara sosial yaitu dengan bercakap-cakap ngobrol kemudian merubah posisi atau poster kaki nah yang kedua adalah keperbatasan secara ruang bahwa pada dasarnya setiap posesion cantik ini tidak apa namanya tidak tidak sesuai dengan tadi standar Lehner tadi adaptasi adalah kunci setiap pembatik dalam melakukan pekerjaan dengan baik misalnya tadi lingkungan low vision atau over temperature dengan panas yang berlebih sehingga mereka dapat berpindah tempat untuk mencari kenyamanan thermal yang lebih baik nah dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata kalau kita merhatikan orang yang membatik itu sekilas tampak tampak apa lama gitu waktunya lama terus membosankan ternyata enggak ternyata ada dinamika ada ada apa ya dinamika yang terjadi dari yang tadi saya jelaskan tadi sehingga kadang-kadang mereka mengesampingkan persoalan-persoalan yang bersifat fisiologis yang kerap terjadi dalam proses ini gitu terus untuk yang kedua tentang penggunaan advanced technology ya sistem kecerdasan buatan pendapat saya mengenai ini pekerjaan tradisi ini tentunya ada ada kaitannya arat kaitannya dengan kekasan suatu kelompok masyarakat tertentu untuk lebih jauh meneliti tentang hal-hal yang belum banyak berungkap ini contohnya masih ada dalam produksi membatik ini masih banyak informasi-informasi yang belum kita ketahui dan dapat dibantu dengan motion capture yang setelah kita lakukan eksperimentasinya nah ini itu penting untuk tadi ya menjawab pertanyaan pak adik juga untuk dipelajari untuk didokumentasikan dipelajari dan kemudian dilindungi dan dilestarikan nah hadirnya advanced technology seperti sistem kecerdasan buatan atau AI ini sebaiknya justru kita justru kita sambut dengan baik dengan adanya teknologi untuk mendokumentasikan kegiatan dan proses ini dengan lebih rapi lebih dengan dalam bentuk digital pastinya dapat menjadi alat untuk mengeksplorasi lebih jauh akan lebih baik jika ini berjalan bersamaan antara penggunaan advanced technology dengan pelestarian budaya nah saya percaya teknologi yang baik dengan niat yang baik pasti juga hasilnya baik begitu sih Pak Andar tanggapan dari saya terima kasih ketua sidang baik terima kasih Pak Andar pertanyaan terakhir dari ketua tim pemimpin Pak Dr. Agus Hari silahkan Pak Agus untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahnya silahkan terima kasih Pak Ketua Saudara Rahmi jadi saya ada dua pertanyaan pertama Anda akan mengamati perkembangan industri perbatikan secara nasional juga ya jumlah pemimpin ini sudah sangat besar dan setiap pekerja yang melakukan pekerjaan itu dia sangat setia melakukannya selama bertahun-tahun berpuluh tahun bahkan saya ingin tahu apakah ada perubahan postur tubuh dari pekerja itu sehingga sehingga menjadi masalah berkaitan dengan ergonomik ya nah saya ingin tahu jawaban Anda bagaimana cara mengatasi atau bagaimana proses adaptasi mereka untuk menyesuaikan dengan pekerjaan itu selama bertahun-tahun tadi oke yang kedua ini saya tanya melihat kondisi semacam itu pekerja tradisional itu hampir tidak bisa di apa diatur dia sangat fleksibel tadi Anda katakan apakah perlu kita buat standarisasi ruang kerja batik rumahan secara nasional apakah perlu atau tidak saya ingin tahu pendapat Anda bagaimana terima kasih terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya yang pertama perubahan postur tubuh pada proses membatik apakah menjadi masalah dan bagaimana cara mengatasinya iya ini panjang pengamatan saya dalam penelitian ini Pak saya mengamati bahwa betul terjadi masalah terhadap tubuh tubuh para pekerja ini khususnya pada bagian bagian tulang belakang bagian bawah dan bagian tulang belakang bahkan tetapi para pembatik ini juga melakukan beberapa adaptasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan contohnya adalah kenaikan platform kerja nah saya ambil contoh kasus pada rumah batik usucut pengamatan saya dari Maret 2017 hingga saat ini itu telah terjadi beberapa kali perubahan peralatan yang disesuaikan akibat disesuaikan dengan kenyamanan postur para pekerjanya nah terlihat jelas sekali pada workstation pada meja cuci pada workstation celup untuk alat celup juga pada meja koreksi nah beberapa itu balik lagi ya Pak dari bagaimana seorang manusia dapat beradaptasi dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan nah ada seorang ada pembatik yang dari awal dia sudah membatik dengan menggunakan gawangan maka dia tidak tidak ada masalah dengan membatik di gawangan tetapi ada juga yang dari awal dia memang belajar membatik dengan menggunakan meja maka dia menggunakan meja untuk mengkoreksi itu nah untuk bagaimana cara mengatasinya jadi untuk rumah batik usut cun ini terdapat dua jenis alat celup yang pertama alat celup tradisional yang masih digunakan dari awal generasi hingga kini dengan material material bambu dan kayu dan platform kerja yang rendah sekitar 5 cm dari santai serta yang kedua ada alat celup modern yang platform kerjanya sudah dinaikkan dengan material yang terbuat dari batu bata dan semen jadi bersifat statis kedua alat celup ini digunakan dan masih terus digunakan hingga sampai kini untuk proses celup alasannya yang pertama karena memang meskipun yang alat pertama alat celup tradisional ini tidak maksudnya lebih berat gitu ya untuk digunakannya untuk input tapi para pekerjanya ini tetap ingin melestarikan prosesnya mereka meyakini bahwa dengan menggunakan alat celup tradisional warna-warna itu bahkan lebih mudah meresap gitu dan kenapa menggunakan akhirnya menaikkan pelakon kerja untuk mengurangi ketidaknyamanan pada tubuh bagian belakang untuk pertanyaannya kedua perlukah standar ruang untuk batik nasional menurut saya standar ruang untuk membatik nasional perlu tapi sifatnya fleksibel perlu distandarkan sesuai dengan kesehatan kenyamanan kerja tapi sifatnya fleksibel sesuai dengan kembali lagi ke budaya kerja masing-masing rumah batik begitu Pak Agus tanggapan dari saya cukup bagus ya ya cukup hadirin demikian sidang promosi bagian pertama telah selesai dan selanjutnya saya mohon kesabaran hadirin kalian untuk memberikan kesempatan kepada komisi sekolah pasca sarjana untuk menghadapan rapat penilaian dengan demikian saya skor sidang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati